Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nurahwala semua dan para pecinta buku dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya Andri Suandi di sesi baca buku Nurahwala Pada pertemuan kali ini kita akan membaca buku baru yang berjudul Layla Majnun atau Layla dan Majnun yang ditulis oleh Nizam Iganzapi dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Nizam Klasik Sebelum masuk ke bab pertama saya ingin membacakan sedikit pengantar dari buku ini yang dimana dalam pengantar tersebut dijelaskan sedikit tentang kaum sufi dan apa itu kaum sufi yang menurut saya ini sangat menarik Baik saya akan membacakan satu paragraf dari pengantar buku ini Cinta adalah api dan aku kayu bakarnya Layla dan Majnun sebagai alegori sufistik tentang cinta mistis oleh Leolin Fougan Lee Layla dan Majnun adalah sebuah kisah cinta termasyur dari timur tengah yang melambangkan cinta mistis kaum sufi Kaum sufi adalah para pecinta Tuhan yang berkelana di sahara dunia Mereka melakukan perjalanan panjang dari pengalaman keterpisahan menuju persatuan dengan Tuhan Bagi mereka hubungan dengan Tuhan melaksana hubungan pecinta dengan sang kekasih Keinduan akan pertemuan dengan kekasih membuat para sufi menjauhi dunia dan menenggalamkan diri pada misteri jiwa Para pecinta Tuhan ini menganggap kisah Layla Majnun sebagai kisah mereka sendiri Sebuah kisah cinta ruhani yang syarat simbol dan perlambang dan luar biasa Sebuah kisah cinta yang gila dan menguncangkan Yang dialami oleh Khois Yang cintanya pada Layla membuatnya menjadi sang gila atau Majnun Itu adalah satu parga pengantar dari buku ini yang menurut saya sangat menarik Mari kita lanjutkan ke bab pertama Pada bab pertama ini berjudul Awal Kisah Pada satu masa di tengah kaum badui di jazirah Arab Hiduplah seorang penguasa Seorang syait yang memimpin Bani Amir Tidak ada negeri lain yang berkembang seperti negerinya Dan angin pun membawa kabar semerbak kejayaannya hingga ke cakrawala terjauh Keberhasilan dan kecakapannya membuat dia menjadi sultan orang Arab Dan kekayaannya setara dengan harta korun yang kaya raya Dia baik hati dan selalu demawan kepada orang miskin Bagi orang asing dia tuan rumah yang murah hati Dalam semua perniagaannya dia berhasil seolah-olah keberuntungan memang melekat pada dirinya Seperti biji memang bagian dari buah atau begitulah kelihatannya Namun meski dihormati seperti seorang khalifah Bagi dirinya sendiri dia laksana lilin yang perlahan membakar diri Tanpa pernah menyebarkan cukup cahaya Hati pria agung ini digerogoti oleh sebuah kesedihan rahasia Dia yang memiliki nyaris segala yang diinginkan tak memiliki anak lelaki Dia tak juga dianugerahi keturunan Apalah arti kejayaan, kekuasaan, dan kekayaan baginya Jika suatu hari nanti semua itu akan terlepas dari tangannya tanpa ahli waris yang akan menerimanya Jika jagung ditakdirkan layu, bukanlah cabangnya harus mati Jika pohon cemara reboh, dimanakah burung pegar membangun sarangnya Dimanakah dia dapat menemukan kebahagiaan Dimanakah tempat bernaung dan berlindung Hanya seorang yang tetap hidup di dalam ingatan anaknya setelah dia mati sajalah yang bisa dikatakan sungguh-sungguh hidup Oleh karena itu, sang pria agung terus membatin dengan sedih Semakin menua, semakin besar hasratnya untuk memiliki anak Namun, selama bertahun-tahun derma dan doanya sia-sia berlaka Purnama yang begitu dia tunggu tak juga muncul di langit Dan benih melati yang dia tanam tak juga bersemi Namun, sang sayid tak pasrah hanya menyerah pada masibnya Demi satu keinginan yang belum terpenuhi, dia terus-menerus memikirkannya Sementara, hanya sedikit yang dia ingat tentang segala hal yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya Begitulah manusia diciptakan Jika sebuah doa tak berjawab, apakah kita akan merenung bahwa itu mungkin memang demi kebaikan kita Kita merasa yakin bahwa kita mengetahui kebutuhan kita Tapi sesungguhnya, masa depan terhijab dari pandangan kita Benang takdir kita berujung di luar dunia niskala Dan apa yang hari ini secara keliru kita anggap sebagai gembok yang menghalangi kita masuk Esok hari bisa jadi kita temukan sebagai kunci yang membawa kita masuk Tentu saja, banyak yang bisa terjadi di antara hari ini dan esok Pahlawan kita amat menghasratkan permata yang tak bisa dia miliki Seperti tira mengerami mutiaranya, maka dia terus berdoa dan menuntut sampai akhirnya Tuhan memenuhi keinginannya Dia dianugasi seorang putra yang tampak serupa ranumnya dengan sebutir delima Laksana mawar yang kelopaknya mekar dalam semalam Bak intan yang mengubah kegelapan dunia menjadi pendar cahaya Merasa senang, ayah yang berbahagia itu membuka lebar-lebar pintu gudang hatanya Setiap orang diajak berbagi kebahagiaan dan peristiwa agung itu pun diayakan dengan pekik gembira dan kata-kata penuh syukur Anak itu diserahkan pada perawatan seorang pengasuh dan di bawah pengawasannya Dia tumbuh besar dan kuat, begitulah Setiap tetes susu yang dia minum mengubah tubuhnya menjadi hadiah keimanan Setiap gigitan yang dia makan menjelma kelembutan di dalam hatinya Setiap garis nilak tergambar di laut wajahnya untuk melindungi dia dari kejahatan mata angkara Mencipta keajaiban di dalam jiwanya Namun, semua ini menjadi rahasia yang tersembunyi dari setiap mata Dua minggu setelah kelahirannya, bocah itu telah tampak seperti bulan purnama tanggal 14 Dan orang tuanya pun memberi nama dia kris Tahun berlalu dan ketampanan bocah itu tumbuh sempurna Seperti bekas cahaya menempa permukaan air Sang permata cinta bersinar menembus lubung tirai tubuhnya Riang dan gembira dia tumbuh tahun demi tahun Setangkai bunga yang dijaga dengan saksama di dalam taman bunga masa kanak-kanak Saat dia berusia 7 tahun, warna keungungan cambang pertamanya mulai berkilau di pipinya yang bagaikan tulip Ketika dia mencapai usia 10 tahun, orang-orang ramai bercerita tentang ketampanannya seakan-akan itu dongeng belaka Siapapun yang melihatnya, meski hanya dari jauh, lekas menyebut nama Tuhan untuk mendoakannya Baik, Alhamdulillah kita sudah selesai membaca bab pertama pada buku Lailama channel ini Insya Allah kita akan menunjukkan bab kedua di sesi baca buku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membaca buku baru Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan menunjukkan bab kedua di sesi baca buku selanjutnya Sub indo by broth3rmax